Intro Halo semua, balik lagi di Triports Tribrata Podcast Iya, apa kabar nih teman-teman Balik lagi sama kita berdua Oke Jadi gini, jadi kali ini gue mau bahas yang bener-bener suatu yang spesial lah Biasanya kan kita bahas kayak randang ngedark gitu kan Terus bahas-bahas tentang fenomena-fenomena ya kan Ya sebenernya sekarang gak beda jauh sih Cuman biar keliatan rapi aja Karena memang garis besar episode kali ini Itu tentang pekerjaan Dan juga ya HRD Oh iya, pantasan lu pake DASI ya Coba liat teman-teman Triports Hari ini Sidik pake DASI Dan kemeja Rapi banget ya Rapi banget Dan ini bukan biasa sekali Sidik tuh biasanya suka pake outer, jaket Terus sekarang dia pake apa Kemeja terus DASI Kenapa, kenapa ada apa dengan HRD? Ini gue mau direkrut di perusahaan Lo bagaimana? Lo boleh masuk ke perusahaan gue Tapi ada kriterianya Apa tuh? Kok sampai lima kriterianya? Jadi kelak nanti kalo misalkan gue punya perusahaan sendiri ya Pasti yang gue utamain adalah skill Gitu Terus juga ya intinya skill terus juga tanggung jawab dan juga kejujuran sih Kalo gitu, lo bikin perusahaan apa emang PNK? Gue mau bikin agensi besar Gue pengen nyanyin SM, TYP Keren Keren Amin Amin Oke Tapi sedius nih Apa yang mau nyampein? Oke jadi gue mau menyampein tentang seseorang yang pengen bekerja di Jepang Seorang pekerja di Jepang lah atau karyawan di Jepang Kenapa di Jepang? Jadi gini Di Jepang itu mempunyai gimana ya Kayak bedalah gitu dari negara-negara lain kan Kalo negara lain lo pengen ngelamar pekerjaan ya udah sesuai skill kemampuan lo gitu Tapi kalo di Jepang Dia lebih mengedepankan golongan darah Oh ya jadi kalo misalkan Apa? Golongan darah apa yang dikedepankan gitu loh? Nah jadi kalo di Jepang itu Mereka tuh masih percaya sama Untuk menilai seseorang Untuk menilai kepribadian seseorang itu berdasarkan golongan darah Nah yang mau gue bahas ini berhubung kita udah pake rapi Ini gue udah kayak orang ngelamar banget cuy Nih kalo ini kan bawahannya ga kesorot ya Ini kan gue pake bawahan hitam Terus kemeja putih Nanti lainnya kan ga ada rompi Ini jempan gue ambil aja di depan tuh Jadi gue pake Tapi lo rapi sih rapi Iya Oke gue lanjut nih Jadi di Jepang itu yang dilihat adalah golongan darah Mereka percaya bahwa ketika ada orang yang ngelamar di suatu perusahaan Punya golongan darah A Itu kayak diprioritasin gitu Sedangkan orang yang mempunyai golongan darah B Itu ya ga bisa masuk kriteria sana gitu Tapi cuma itu aja? Iya Yang gue dapet informasi dari indozone.com itu ya kayak gitu Oke Jadi gini loh maksud gue kan Kalo kita sebagai manusia ya Kita kan ga bisa menentukan gitu Gue mau lahir dengan golongan darah A Kan kita ga bisa nentuin kayak gitu kan Tapi kalo disana Mereka bener-bener kayak Yaudah lo golongan darah A Lo bisa masuk kriteria ke perusahaan gue Tapi gini loh di Yang gue tau Jepang itu kan produktivitas itu kan tinggi Sampai Beberapa berita tuh menyiarkan kalo Saking produktifnya Di kereta itu sampe dorong-dorongan Sampai dipaksa masuk Ya Kalo misalkan cuman Golongan darah A aja yang diprioritaskan Artinya golongan darah B Ya bisa dibilang Setengahnya adalah tidak bekerja Ya kan Gimana Mereka penuh di satu kereta itu Apakah satu kereta itu golongan darahnya A semua? Nah gini loh Gue Gue bukan warga negara Jepang Tapi menurut sumber yang gue dapet Jadi Di Jepang itu memang mayoritas warga negaranya bergolongan darah A Ya gue dapet nih disini dari dozone.com Ya nanti gue mungkin gue kasih Ya gue kasih thumbnailnya Dia mayoritas disana bergolongan darah A Masyarakat sana Dan mungkin ya yang memiliki golongan darah selain A Itu dia memiliki pekerjaan lain Gak Bukan sebagai karyawan di sebuah perusahaan Bisa aja dia yang punya perusahaan Oh dia itu Apa Awira usaha Maybe Oke Bisa aja dia punya Ya gitu yang bisa lo sebutin Bisa aja dia punya bisnis gitu kan Karena nih yang gue dapet Golongan darah ini tuh Dikenal memiliki sifat-sifat kualitas manajemen diri yang sangat baik Ini golongan darah A ya Selain itu kemampuan para pemilik golongan darah A Itu terorganisir dan hampir selalu mengikuti sistem yang dianggap sebagai kriteria idaman Bagi para pemilik perusahaan Wah ini Orang-orang yang golongan darahnya di Selain A nih Insecure nih kalo ini nih Insecure kalo dia mau ngelamar pekerjaan ya Ya di Jepang ya apalagi di Jepang ya kan Kalo di Indonesia kan untungnya kita gak kayak gitu Untungnya kalo di Indonesia itu skill kreativitas dan tanggung jawab Ya untungnya di Indonesia seperti itu ya Tapi kalo misalkan di Jepang seperti itu Menurut gue unik sih Kenapa yang tadi lu bilang di Jepang itu orang golongan darahnya A semua Terus yang di luar itu ya gue setuju sih Karena di luar di Jepang itu emang banyak kayak toko Atau usaha-usaha menengah lah Kayak gitu ya kan Jadi mereka tidak nganggur-nganggur amat Betul 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 Tapi ini ya Menurut lu nih Ini menurut sudut pandang lu aja sih gue nanya ini Apakah seseorang itu bisa dinilai dari golongan darah? Kalo yang tadi lu sebutkan itu apa? Yang A itu lebih dominan seperti ini Seperti ini seperti ini Nah itu kan artinya Cuma dari satu sudut pandang aja Benernya kalo misalkan kita cari tetang lebih lanjut lagi Golongan darah lain juga punya kelebihan masing-masing Betul 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 Apalagi nih ya Untuk menilai seseorang nih Menilai seseorang dengan golongan darah itu kan Belum ada penelitiannya gitu Ya kan? Belum bener nih ini bener atau engga gitu Itu masih belum ada Sampai gue cari-cari loh kemarin Apa bener ada penelitiannya Ternyata belum ada Nah Tadi juga Bahas tentang golongan darah A kan Yang dikasih gift lah gitu Dikasih prioritas Gue mau bahas tentang golongan darah B Nah kalo golongan darah B ini Mereka menganggap Itu akan bertolak belakang sama golongan darah A Oh Sehingga golongan darah B ini Lebih sering ditolak untuk masuk menjadi karyawan Sebuah perusahaan daripada golongan darah lainnya Karena golongan darah B ini digambarkan Sebagai kumpulan orang-orang egois Wow Padahal mereka juga Pasti punya sisi positif gitu loh Iya 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 kan? Berarti kalo kayak gini Apa ini? Mereka nilai dari psikologi? Stereotype atau apa ini? Nah Itu dia yang gue bilang di awal ya Karena memang mereka tuh Orang-orang Jepang Percaya banget Karakter orang itu Dimilai dari golongan darah Mungkin karena turun-temurun kali ya Oh iya iya Gitu sih Maybe juga bisa jadi juga Cuman kalo misalkan kayak gitu ya Kasian dong Kalo misalkan itu emang bener kayak Orang-orang yang punya golongan darah B Dan punya semangat Dan juga punya apa Skill yang memumpuni Ya kalo misalkan bisa ditindas sama Golongan darah A yang istilahnya skill yang gak sebagus dia Ya gimana gitu loh Apakah ini merupakan Apa ya Biar golongan darah A ini Tidak alasain Nah Itu konspirasi Itu konspirasi gue baru ngomong Ya kan? Kita gak ada yang tau ya Mungkin temen-temen yang Kerja di Jepang Atau punya sodara yang tinggal di Jepang Bisa ceritain sedikit di komen ya Jujur aja sih Karena gue juga salah satu yang pengen gue Kulik dari Jepang itu selain budayanya Itu dia Yang tingkat orang-orang di sana Nah Yang gue dengar juga mereka emang Kerjanya tuh gila-gilaan cuy Ya kerja pagi pulang malem bisa larut gitu loh Ya kayak bapaknya Nobita kan Iya akhirnya kita jadi bahas kartun nih Nah Tadi Gue ngejelasin dikit Gue baca dikit Kalo golongan darah itu egois kan Tapi sebenernya golongan darah itu Punya tingkat kreativitas yang tinggi Dan rasa ingin tau yang kuat Itu yang B Ini yang B nih Ini sisi positif dari golongan darah B Nah akan tetapi dibalik rasa ingin tahunya Mereka memang cenderung mudah bosan Dan kehilangan minat begitu aja Oh berarti Nih Gue udah bisa ambil garis tengahnya sih Yang golongan darah B itu Berarti lo harus meningkatkan Atau engga lo harus menciptakan sesuatu yang baru Betul Karena disitu dibilangnya dia bosenan Nah untuk mengatasi kebosanan itu Lo harus menciptakan sesuatu yang baru Yang bener-bener masih fresh Untuk diri lo dan juga perusahaan yang lo Iya gue setuju Bisa aja lo Kayak misalkan lo Kerja disinilah Di Tri Brata ya Lo kan dimana di produksi Ya kan Lo bikin program Lo kerasa bosan sama program kayak gini Bisa aja lo mikir gitu Untuk cari inovasi lain Supaya Tertarik lagi Menantang diri lo sih intinya gitu Ya itu yang harus diterapkan disana ya kan Namanya ada lagi yang bisa lo sampein ga? Nah ini yang terakhir sih yang mau gue sampein Nanti selebihnya mungkin kita diskusi sedikit lah Oke Jadi kemungkinan besar nilai negatif itu Yang membuat para pemilik golongan darah B itu Sering didiskriminasi Bukan hanya diskriminasi aja nih Saat melamar pekerjaan saja Yang harus diterima oleh para pemilik golongan darah B Tapi Bullian selama masa sekolah juga sering mereka hadapi Oh jadi orang yang golongan darah B itu juga dibuli juga di sekolah? Ya mungkin itu Kayak membuat Ya itu tadi sih ya Kayak misalkan lo punya golongan darah B ini Yang lo punya kriteria lo agak bosenan Sama sesuatu pekerjaan gitu Bisa aja Di sekolah dia ngerasa seperti itu ga sih? Ya gue bosen sekolah gini-gini aja Tapi ini malah dibuli ya kan? Nah berarti emang tingkat diskriminasi akan golongan darah itu masih kental disana ya Nah Dari pembahasan yang tadi lo sampein ini Kira-kira apa Makta dan inti yang bisa lo sampein ke temen-temen tripods Yang mungkin Itu kan di Jepang Di Indonesia mungkin kita ga terikat lah Sampai kayak gitu ya kan Nah mungkin apa yang bisa disampaikan lah Kalau ini menurut gue ya Menurut gue Misalkan nih Gue sebagai warga negara Jepang Dan gue memiliki golongan darah yang berbeda dengan kriteria yang ada disana Pastinya adalah kita harus bangkit gitu loh Kita ga harus terfokus pada satu tujuan aja gitu loh Kita harus berani keluar Dengan apapun yang terjadi nanti kita harus keluar gitu Misalkan lo ga bisa diterima di perusahaan ini yaudah lo harus memikir Lo harus memutar balikan otak lo Lo harus berpikir Lo harus gimana supaya lo bisa tetep bertahan hidup gitu loh Apalagi tingkat kehidupan disana kan tinggi ya Iya jadi mau gimana pun itu Tetep harus berusaha dan berjuang untuk kehidup aja sih Jangan sampe putus asa lah intinya gitu Kalau lo gimana? Kalau gue mau sama setuju sama lo Berarti gue harus menciptakan sesuatu ya kan Nah kalau gue ga dapet pekerjaan di tempat-tempat yang Yang istilahnya menolak gue sebagai orang yang punya golongan darah B Mungkin gue akan membuat warung sushi Warung sushi Iya karena di Jepang kan emang banyak warung sushi kan Cuman warung sushi yang punya karakter itulah yang rame gitu loh Jujur karena gue suka sushi juga Di belakang kita ada sushi Yuk kita kesitu abis ini yuk Oke Nah berhubung ngomong-ngomong soal sushi ya Itu dia yang Gue pengen bikin warung sushi aja sih Kan bikin usaha kan Usaha menengah ya Mungkin dari sushi pinggir jalan dulu Yang penting udah bisa menghasilkan uang Yang paling penting kalau misalkan lo pengen usaha kayak gitu Lo harus cari keunikan gitu loh Karena kan memang di Jepang banyak banget tuh ya sushi Lo harus cari keunikan dari sushi lo sendiri sih Susinya sushi ikan asin Susi nasi liwet Nah oke mungkin itu aja yang bisa kita sampe di tripods kali ini ya Semoga ini spesial banget sih Karena jarang banget tripods bahas soal karir Ini karir nih karir nih temanya itu karir ya Tentang karir itu jarang banget ya Semoga ini bisa bermanfaatnya buat temen-temen tripods yang pengen melamar kerja Pengen mengasah skill yang tadi udah disambil sama Sidik ya pokoknya itu kan di Jepang ya temen-temen ya Sekali lagi gue ingatkan itu di Jepang bukan di Indonesia ya Kalau di Indonesia tetap yang diutamakan itu adalah skill, tanggung jawab dan kejujuran Itu kejujuran yang paling penting ya Oke mungkin segitu aja Dan jangan lupa buat temen-temen semua untuk like, comment dan juga subscribe Share juga ke temen-temen lo semua Kalau misalkan lo pengen ngasih ide Atau Apa ya Kayak masukan gitu buat kita bisa langsung head drop di comment Oke Itu saatnya gue Vian Pradana undur diri dan rekan gue Dan gue juga Sidik Pemit undur diri Dan sampai jumpa di episode tripods berikutnya Salam Tri Brat